Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Jody Wai Channel Nah pada kali ini Saya sedang berada di Kedung Jati Nah mau tau terminalnya dimana Nah itu tuh terminalnya Terminalnya disitu ya Nah itu yang ada pohonnya Itu terminal Kedung Jati Yang tanah-tanah Tuh Saya mau melakukan perjalanan Lanjutan Dari Kubuk tadi Kubuk Kedung Jati Terus Kedung Jati Insya Allah ke Salatiga Nah infonya tadi sih Bentar lagi Tapi yang gak tau Biasanya jalan apa enggak Nah biasanya parkirnya disini Biasanya itu parkirnya disini Dan Kita nunggu aja kali ya Dimana nanti cari warung Apa gimana Karena ya Banyak ojek-ojek juga Yang Heran gitu Ngeliatin saya Medio in bis Apaan gitu Terus Ya Kayak orang Bingung Jadi ya gak bingung Ya Jadi ya Ini apa namanya Kita tunggu aja Kita tunggu aja Bisnya datang disini Disini tuh Bis Konconarimo Tahun yang paling muda Oke Udah Jangan lupa Jangan lupa di subscribe dulu Like Share Dan aktifkan lonceng notifikasi Oke Nah ini dari tadi Saya disini Di Warung Queen Seblak Dan Wargok Mama L Nah ini Minum-minum S juga Disini juga ada menu khas Gedung jati Yaitu Ayam gepuk Ayam gepuk itu apa mbak Ayam goreng Ayam goreng Sambalnya itu dikasih Sambalnya dikasih Kacang Kacang Oh iya iya Terus digeprek ya Eh dipenyet ya Itu ya Oke Nah itu Makanan khas Gedung jati Tersedia juga disini Kalau dulur-dulur Ke Gedung jati Cocok banget Mampir disini Nah di depan terminal Bus gedung jati Ini di Queen Seblak Dan Wargok Mama L Sini juga Sedia Seblak Dan juga Makanan-makanan ringan Ya Kalau mau ngemil-ngemil Bisa banget disini Ya Nah itu Bisnya juga udah datang Kita persiapan Buat berangkat Nanti Nunggu sekitar 15 menit lagi lah Paling Nah ini dia Bisnya sudah datang Bis satu-satunya Yang Melayani Trayak ini Tinggal Satu unit Konconarimo Nah Cak Netral Tulisannya ini H1410 FC Nah Ini ya Bisnya Wah ini Bis pejuang ini Gambarnya Sapi Satu-satunya Salatiga Kedung jati Satu-satunya Cuma Bis ini doang Jadi berangkatnya itu Jam Jam 10 Pagi Sama jam 2 siang Sekitaran itu ya Jam Sembilanan Pagi Standby aja disini Sampai Sama jam 1 siang Segampang aneh gitu Karena ya Berangkatnya juga Tidak tentu Manut Ininya Drivernya Nah Iya Salatiga Kubuk Konconarimo Nanti dibalik Bisa itu kan Nih Ini pakai Ragasa Pakai ragasa ini Konconarimo Dan Konconarimo Juga Punya Bis Wisata Namanya Putu Konconarimo Itu bisnya juga Bagus-bagus banget Ya Walaupun Lokasi Garasinya Berada di Bukan pusat kota ya Jadi Di Daerah Mana ya Aku lupa Pokoknya Arah ke Kalimaling itu Tapi bisnya Mantep-mantep Bagus-bagus Ya Buat wisatanya Dan Mempunyai Bis Desa juga Dulu juga Ada bis Jurusan Salatiga Gerabak juga Konconarimo Ini Pokoknya Trajeknya Banyak Dulu itu Konconarimo Tapi ya Namanya Bispedesaan Kan Ya Makin lama Makin Menyedihkan Kondisinya Kalah Dengan Seperti itu Kendaraan Bermotor Kendaraan Pribadi Ya Kita langsung Aja Capces Ke perjalanannya Ini sebelumnya Kita mau Masuk ke Dalamnya Dulu Wah Wah Ini Ada space Buat Barang-barang Karena Ini Bis Andalan Para Bakulers Alias Para Pedagang Pasar Ya Seperti ini Ya Apalagi Jam 10 Dari sini Itu Rame Bakul-bakul Langganannya Ya Bakul-bakul Pasar Nah Ini Ya Bisa Ragasa Ini Mantap Ini Kita nunggu jam Pemberangkatan Dulu Dan Ini Disini Juga Ada Nomor Telepon Nah Ini Ada Nomor Telepon Ya Nomor Mencoba Tidak 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 Satu-satunya ya pak ya Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi